Alhamdulillah bahasa di Al-Mansur sangat bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sawitri, biasa dipanggil pepet atau puput atau ips Wait a minute, who are you? Perkenalkan nama saya Nadine Perkenalkan nama saya Elsa Mayuri, biasanya dipanggil bakfau, biasanya dipanggil tembem, biasanya dipanggil elsot Perkenalkan nama saya Rena Zervika Munawara, biasanya dipanggil Rena Perkenalkan nama saya Matma'ilah Perkenalkan nama saya Bismi Karim, Aziza Kamu sudah berapa lama di Pondok, Al-Mansur? Saya sudah jalan 8 bulan disini, saya baru disini, sentri baru disini Oh my god Wow Sudah 2 tahun Jalan 8 bulan Sudah ada tahun lebih Apa yang kamu dapat selama kamu Mundo? Alhamdulillah saya bisa belajar ahlak dengan baik dan bisa berbahasa Arab dan berbahasa Inggris Belajar ahlak dengan baik dan berbahasa Belajar ahlak dengan baik dan berbahasa Saya disini bisa menguasai 2 bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris Bisa berbahasa Arab dan bahasa Inggris Yaitu bisa menguasai 2 bahasa, yaitu bahasa Arab dan Inggris Saya sudah banyak belajar ahlak, memodifiki, dan bahasa Arab dan bahasa Inggris Bagaimana menurut kamu bahasa di Al-Mansur? Alhamdulillah bahasa di Al-Mansur sangat ketat Selama 24 jam kita harus menggunakan 2 bahasa Hari Sabtu, Minggu, dan Senin kita harus berbahasa Inggris Selebihnya kita harus berbahasa Arab Bahasanya bagus, cepat ditangkap Alhamdulillah bahasa di Al-Mansur sangat bagus Apa hukuman bagi mereka yang mengenai bahasa? Yaitu pakai kalung Berdiri 1 jam dan tidak makan pagi Memakai kalung pelanggaran dan tidak makan dan suruh membersih toilet Oh my god Wow Pakai kalung Berdiri 1 jam dan tidak makan pagi Betulkan toilet dan jongkok Berdiri 1 jam dan tidak makan pagi Memakai kalung pelanggaran dan biasanya disuruh piket Bagaimana kamu bisa ketahuan bahasa? Kalau keceplosan Kalo kita melanggar langsung dilaporin ke bagian bahasa Keceplosan Biasanya didengar dengan ketuanya Biasanya kalo udah ngomong dengan mentor Kalo mentornya pakai bahasa Inggris Kadang keceplosan Biasanya Biar bisa pergi ke Amerika Serikat Biar bisa pergi ke Amerika Serikat Bahasanya Bahasanya karena di pondok lain Memang kita biasanya belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris Tapi tidak diperhatikan dan tidak diwajibkan Tapi jika di Al-Mansur Kita diwajibkan berbahasa Arab dan bahasa Inggris Suka dengan hukumannya Bisa buat badan Buat Dan Yang saya suka Ketat Disiplin Dan Saya Suka dengan bahasanya yang sangat Bagus Harap Bahasa yang kedepannya bisa menjadi usaha Disini Amin Juga Enggak melanggar terus Amin 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 Terima kasih.